Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait kabar menyejukkan dari Kemendik Butristek beserta P3K guru tahap 2 harap tenang simak informasi terbarunya jadi ini adalah merupakan video terbaru yang tentunya memberikan harapan kepada teman-teman guru honorer yang mengikuti seleksi P3K guru tahap yang kedua untuk menjadi ASN P3K di tahun 2021 Oke teman-teman ya tanpa berbahasa-bahasi lagi kita langsung saja ke videonya jadi dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com disini para peserta tes P3K guru tahap yang kedua diminta tetap tenang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Butristek memastikan hasil seleksi P3K guru yang sudah terlanjur diumumkan pada 16 Desember itu tidak akan dibatalkan tentunya informasi ini yang dari diliput langsung oleh salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia itu jpnn.com ini mengindikasikan bahwasannya bagi teman-teman guru honorer yang sempat mengecek pengumuman hasil kelulusan P3K tahap kedua pada tanggal 16 Desember dan dinyatakan lolos itu tidak usah khawatir karena tentunya ketika teman-teman mengecek pada tanggal 16 Desember tahun 2021 dan teman-teman dianggap lolos atau memenuhi persyaratan serta mengisi formasi pada saat mengecek kelulusan pada tanggal 16 Desember itu dinyatakan tidak akan dibatalkan jadi tetap berlaku teman-teman meskipun akan ada pengumuman resmi secara nasional pada tanggal 21 Desember 2021 yang sudah di apa namanya teman-teman yang sudah diunggah oleh Kemendik Butristek melalui portal guru pppk.kemendikbut.co.id seperti dan saya rasa suratnya sudah beredar ya di media media sosial seperti Whatsapp, Facebook dan sebagainya seperti itu tapi tentunya ini kabar gembira teman-teman ya bahwasannya pengumuman pada tanggal 16 Desember itu tidak akan dibatalkan juga sih sebenarnya oke kita lanjut lagi ke informasi berikutnya di sini dikatakan bahwasannya apa namanya dengan adanya penyesuaian pengumuman dan sanggah hasil seleksi kompetensi 2 guru P3K tahun 2021 sesuai dengan pengumuman nomor 7830 BGT 01 00 2021 karena adanya penyesuaian format laporan cetak hal ini tidak mempengaruhi hasil seleksi yang telah diumumkan pada tanggal 16 Desember 2021 nah kenapa bisa ada pengumuman pada tanggal 21 Desember karena disitu penyebabnya itu karena adanya penyesuaian format teman-temannya karena adanya penyesuaian format laporan cetak sehingga secara otomatis itu pengumuman resminya nanti diumumkan pada tanggal 21 Desember tetapi untuk pengumuman pada tanggal 16 Desember itu tidak akan dibatalkan meskipun ada pengumuman tanggal 21 Desember hasil pengumuman tanggal 16 Desember itu tetap diakui meskipun sudah ada pengumuman bernomor 7830 GT 01 2021 seperti itu teman-temannya ini yang menurut informasi yang kami dapatkan melalui jpnn.com seperti itu kemudian kita lanjut lagi informasinya disini dikatakan bahwasannya kami menghimbau agar pelamar tetap tenang dan selalu memantau perkembangan informasi melalui laman guru pppk kemdikbud.co.id ini kata Anang Ristanto pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas kemdikbudristek yang dihubungi jpnn.com hari minggu hari ini ya tanggal 19 bulan 12 2021 jadi menurut PLT Kepala Biro Kerjasama teman-temannya bahwasannya pelamar P3K guru khususnya di tahap kedua itu semestinya harus tetap tenang dan sebaiknya teman-teman itu selalu selalu memantau perkembangan informasi melalui laman guru pppk kemdikbud.co.id jadi bagi teman-teman guru honorer itu rajin-rajin untuk selalu mengecek SSCISN punyanya BKN dan tentunya website guru pppk.kemdikbud.co.id dipunyanya kemdikbudristek seperti itu karena tentunya nantinya pengumuman resmi akan ada di sana teman-teman ya nah jadi disini pelamar harus tetap tenang karena sudah ada kepastian bahwasannya untuk pengumuman tanggal 16 Desember itu tidak akan dibatalkan teman-teman ya nah dan untuk masa sangkanya juga nanti kita bahas sedikit ya kemudian disini beliau menjelaskan bahwasannya perubahan jadwal itu karena adanya penyesuaian format laporan cetak nah jadi penyebab sehingga perubahan pengumuman itu dari tanggal 16 Desember menjadi tanggal 21 Desember seperti yang kami katakan tadi bahwasannya itu disebabkan oleh adanya penyesuaian format laporan cetak nah tentunya hal ini tidak akan mempengaruhi hasil seleksi teman-temannya yang diumumkan pada tanggal 16 Desember tahun 2021 disini Bapak Anang mewakili kemdikbudristek mengatakan bahwasannya Bapak Anang menghimbau agar seluruh peserta itu tetap tenang ya jadi peserta ya yaitu peserta dalam hal ini adalah guru honorer yang ikut seleksi P3K guru tahap kedua dan dinyatakan lulus ya pada tanggal 16 Desember berdasarkan pengumuman kemarin tanggal 16 Desember dan tentunya selalu memantau perkembangan-perkembangan informasi itu melalui laman guru P3K kemdikbud.co.id jadi sudah jelas sekali bahwasannya penyebab utama perubahan jadwal dari tanggal 16 sampai 21 Desember untuk pengumuman kelulusan meskipun tanggal 16 ini sudah diumumkan juga nanti pengumuman kelulusan resmi pada tanggal 21 Desember itu memang disebabkan oleh adanya penyesuaian format laporan cetak saya ulangi ada penyesuaian format laporan cetak nah itu yang harus teman-teman pahami nah disini dikatakan ditambahkan lagi bahwasannya sebelumnya kemdikbud.co.id mengeluarkan jadwal terbaru pengumuman kelulusan P3K guru tahap 2 ini tertuang dalam pengumuman nomor 7830 BGT 0100 Garing 2021 tertanggal 17 Desember yang ditanda tangani langsung oleh dirjen guru tenaga kependidikan GTK kemdikbud.co.id Bapak Iwan Syahril tentang penyesuaian jadwal jadi untuk penyesuaian jadwal pengumuman itu tertanggal 17 Desember teman-temannya dan bor nomor 7830 BGT 0100 2021 itu resmi dari kemdikbud.co.id dan tentunya ditanda tangani langsung oleh Bapak Iwan Syahril ya selaku dirjen GTK seperti itu kemudian kita lanjut lagi disini ada kami lampirkan lagi penyesuaian jadwal ini meliputi pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K guru tahap yang kedua dan tentunya mahasisangka nah disini ada pun jadwal terbarunya adalah sebagai berikut untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu pada tanggal 21 Desember teman-teman ya jadi dari untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 ini secara nasional itu tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan jadwal terbaru ini ini yang harus teman-teman pahami kemudian yang kedua disini ya informasi berikutnya otomatis terjadi pergeseran untuk masa sangga ya masa sangga pengajuan sangga masa sangga dan pengajuan sangga itu mulai tanggal 22 sampai 24 Desember kemudian jawab sangga tanggapan sangga itu 24 sampai 30 Desember 2021 pengumuman pasca sangga tanggal 31 Desember disini ketika teman-teman tidak ada masalah pada saat pengumuman pasca sangga dan teman-teman lolos pada tanggal 16 dan tanggal 21 maka teman-teman pasti akan menjadi ASN P3K Guru nah disini dilanjutkan dengan perubahan jadwal ini otomatis pengumuman bernomor 6510 BGT 01 2021 tidak berlaku lagi seperti itu ya teman-temannya tetapi hasil pengumuman tanggal 16 Desember jika teman-teman dinyatakan lulus itu tidak dibatalkan itu tidak dibatalkan teman-teman ya itu yang harus teman-teman pahami oke mungkin cukup sampai disini beritanya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh